Ya, pagi ini saya akan memperlihatkan erosi ya, erosi. Jadi erosi ini adalah satu proses pengikisan oleh air permukaan yang berawal dari air hujan. Nah, erosi ini mungkin berawal dari erosi yang tipis begitu ya. Kemudian dia mulai menggali alur, kemudian alur itu semakin dalam. Nah, suatu saat alur-alur yang makin dalam itu bisa saja bersatu untuk kemudian membentuk sebuah sungai kecil. Nah, sungai kecil itu nanti ketika dasnya ya, daerah aliran sungainya makin berkembang, maka sungai kecil itu bisa jadi menjadi sungai yang besar. Kemudian sungai itu makin besar, nah semakin kehilir, sungai-sungai itu akan menemui dataran yang lebih datar ya, kemiringannya lebih landai, kemudian mungkin hampir rata begitu. Nah, disitulah kemudian terjadi perubahan dinamika sungai membentuk alur yang meandering atau berkelak-kelok. Nah, di depan saya sekarang ada contoh erosi. Ini adalah satu lahan ya, jadi kalau kita lihat potongan ini, jadi itu lerengnya, ini relatif lebih flat gitu ya, jalan ini lereng. Mungkin kemiringannya sekitar 20 derajat mungkin ya. Nah, ini adalah hasil erosinya oleh hujan. Anda lihat itu, garis-garis itu, alur-alur itu tidak dibuat oleh manusia, tapi dibuat oleh hujan. Oke, tanahnya cukup keras ya. Nah, ini alur ini, alur ini itu sama dengan alur yang ada di atas itu. Nah, yang menarik adalah seperti ada spasi yang sama ya, ada spasi yang sama. Jarak antar alur itu sama gitu. Nah, ini saya tidak tahu awalnya kenapa, tapi bisa jadi, bisa jadi, belum tentu betul. Bisa jadi ditentukan oleh jenis tanah ini gitu ya. Nah, si alur ini, nah, kita dekat di sini ya. Nah, mungkin kedalamannya sekitar 5 cm mungkin ya. 5 cm gitu. Nah, yang itu lebih dalam. Nah, ini akan menarik untuk mempelajari proses erosi ketika kita bisa mengukur pada level yang sama, kedalamannya itu apakah sama gitu ya. Nah, ini menurut saya menarik. Apa yang menyebabkan spasi itu sama? Itu satu. Yang kedua, apakah dalam level yang sama, pada level yang sama, kedalaman alur itu sama? Ya. Nah, Anda bisa lihat yang ke arah sana, itu juga terlihat. Ada alur spasinya itu terlihat sama. Nah, lahan ini itu, yang saya tahu adalah lahan yang masih asli, belum ada timbunan dari proyek perumahan. Itu juga sama. Nah, jadi, Jadi, ini sangat menarik bagi Anda semua, aku dan bapak, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang, yang berminat ya, menelaah, tidak harus geologi, tidak harus sipil juga, tapi, menurut saya, planologi juga bisa, untuk, apa ya, menelaah, apa yang terjadi, pada saat erosi itu baru terjadi. Jadi, proses-proses yang terjadi, pada awal, tahap-tahap awal erosi. Sepertinya itu, pagi ini. Terima kasih sudah mampir, ketemu lagi mungkin di lokasi yang lainnya. Terima kasih sudah menonton!